Di neraraga ngurangan kasus stunting muru Indonesia Emas 2045, Polresta Bandung ngokolakan kagiatan percepatan penurunan stunting di Lelowak Ciparai, Kabupaten Bandung. Pesara Saberang 14 Mei 2020 opat. Eta kagiatan gediuwogan kubakti sosial ngabagikan kaulhan tursusuk gratis anu gizina kawilang luhung. Polresta Bandung ngokolakan kagiatan percepatan penurunan stunting sarta bakti sosial anu diluuhan Kukapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Uyagus di lapang baru jati Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Pesara Saberang 14 Mei 2020 opat. Di nanas-nasna etak kagiatan TDI Paju di neraraga ngarojong program pamarentah pusir nyaita realisasi generasi Indonesia Emas 2045. Eta kagiatan te digegekanku sarebuan warga anu ngawengku ibu-ibu jeng Barudak Balita. Lianti sosialisasi ngenaan bahaya turta rekah kernyilar stunting Barudak. Eta kagiatan ke di pepesanku bakti sosial ngabagikan kaulahan turta susu gratis anu gizina luhung sarta mengrebu-rebu paket kabutuh poko. Di namprona, sataun ketompernaken Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bogatarget Dina tahun 2024, kasus stunting bakal nyerorot 14 persen. Di Masar Kanadata, jumlah prevalensi stunting di Indonesia tahun 2020 tilu nitih 27,9 persen. Di Provinsi Jawa Barat Utamana, Kabupaten Bandung, kasus stunting Kawilang Mahabu. Kukituna, Kabupaten Bandung jadi salah sahiji lelewak percepatan penurunan stunting anu diutamakan. Kaluan target turun se-8 persen tina tahun 2024. Jajaran Polda Jawa Barat yang saat ini hari ini oleh Polresta Bandung dihadirin Bapak Kapolda Jawa Barat, Kabupati, Pak Dandim di mana kita memberikan bantuan kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak yang diduga stunting yang memberikan sebanyak seribu masyarakat dan ini penunjuk Kabupati kita akan lakukan ke seluruh kecamatan dan insya Allah kita akan secara pentahil akan memerangi stunting bersama-sama Sejurunik itu Bupati Bandung Dadang Supriyat Nanetelakin dan rancangnya pihaknya bakal segancangnya ngokolakin rapat koordinasi Anumadung Dengken Waragad ke percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung. Pihaknya optimis, kasus stunting di Kabupaten Bandung anuniti 8 ribuan kasus bisa diungkulan segancangnya. Salah minggu ini kita akan mematuhkan hubungan 3 atau 4 hari di depan nanti kita mapping dengan Pak Kapolos kita dengan Pak Dandim kita akan dapat khusus ya rapat koordinasi antar 3 unsur komponen dari terkori dan juga pemilik daerah untuk berkolaborasi dan ekonomi di sana Diri Nami harap upamai tak kegiatan di seorang Kaloan Mayeng mampu ngarujung pameran tapusir lebah ngurangan jumlah prevalansi stunting di Indonesia secara hahambalan sabantauna tepikat target generasi Indonesia Mas tahun 2045 bisa ngajang gelek Rezi Tia Prasaja, Bandung TV